Intro Puluhan massa beruncuk rasa di kejaksaan negeri Sibolga Massa mendesak kejari Sibolga untuk mengusutuntas kasus korupsi yang terjadi di wilayah kota Sibolga dan Tapanulitengah khususnya di lingkup kerja pemerintahan Dalam aksi uncuk rasa tersebut Massa yang mengatasnamakan masyarakat untuk anti dan lawan korupsi mendesak kejari Sibolga segera mengusutuntas berbagai kasus dugaan korupsi kolusi dan nepotisme di pemerintah kota Sibolga dan Tapanulitengah di beberapa instansi pemerintah yang mereka duga syarat melakukan KKN Kala satu tuntutan puluhan penguncuk rasa tersebut yakni mengusutuntas praktik korupsi seperti dilakukan mantan kabir penanganan fakir miskin dinas sosial yang sengaja menyimpan dan menahan bantuan dari Kementerian Sosial tahun 2017 di gudang miliknya tanpa pernah disalurkan kepada masyarakat penerimaan bantuan hingga akhirnya digerebek petugas kepolisian Polesta Panulitengah yang terjadi di kantor di KPD, Badan Kepelawian Pendidikan dan Kelantinan kemudian juga juga korupsi di SMPN 3 kota Sibolga dan juga berpandai penerimaan korupsi lainnya yang dilaporkan secara resmi oleh Sibolga RSN untuk di tempat kejahit, kami mohon dengan hormat agar berpandai laporan-laboran ini secepatnya dikusuntas jika terbukti melakukan korupsi, maka kami meminta tidak sebuah agar menangkap dan memenjarakan para pelaku korupsi bersedih usai menyampaikan orasinya, masa aksi pun kemudian diterima langsung oleh Kejari Sibolga di hadapan masa aksi, Kejari Sibolga berjanji akan memproses laporan dugaan korupsi di dua instansi pemerintah kota Sibolga tersebut saya merasa bahwa demo ini positif dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada kami karena tadi saya dengar juga tentang mengapresiasi kami sudah menetapkan dua orang ASN ya, satu orang pemborong dalam rangka salah satu tindak pidana korupsi yang sudah kami tangani proses penanganan, kalau yang mereka laporkan yang tiga tadi itu baru seminggu yang lalu mereka sampaikan ke kami jadi perlu penegasan dan mereka hadir pada hari ini untuk memberikan penegasan tentang penyampaian kami disini punya jalur, ada di intelijen ya, melakukan tugas dulu jangan sampai laporan itu adalah merupakan fitnah jadi ada kami seperti itu, seperti itu nanti ada penyelidikan yang pasti bahwa apa yang dilaporkan oleh mereka kami sudah tindak lanjuti tetapi kami sudah wanti-wanti kepada mereka jangan punya kepentingan terhadap laporan-laporan tersebut usai mendengarkan pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga masa pun membuarkan diri dan kemudian melanjutkan aksi mereka ke kantor dinasosial Pemkong Sibolga Dari Sibolga, Put Masudiyadi, N2STV memberitakan